Terima kasih. Pengumuman tarikh permulaan puasa 1443 hijrah ini dibawakan khas oleh produk Arjuna Kasih dan Manca Kasih, minuman yang diyakini halal dan selamat. Assalamualaikum saudara, kini bersama penyimpan mohor besar Raja-Raja Tan Sri Said Daniel bin Said Ahmad bagi pengisytiharan tarikh 1 Ramadhan 1443 hijri bersamaan dengan 2022 Masihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Ahad 3 April 2022. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita sama-sama ikuti Ringkas 8 Malam di Wisma Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nuradiati Zaidi dalam Ringkas 8 Malam. Malaysia dan Indonesia bersetuju untuk memperkasakan bahasa Melayu yang merupakan bahasa serumpun. Kedua-dua pemimpin negara juga bersetuju setiap persidangan antarabangsa akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Seberiakob berkata, Malaysia bersama Indonesia akan memperkasakan bahasa rumpun Melayu supaya ia dijadikan bahasa ASEAN suatu hari nanti. Pasaran hartanah berjaya merekodkan lebih daripada 300,000 transaksi bernilai kira-kira RM145 bilion pada tahun lalu. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafarul Tengku Abdul Aziz berkata, ia merupakan tambahan sebanyak 1.5% dalam bilangan dan 22% dalam nilai berbanding 2020. Jelas beliau peningkatan tersebut disumbangkan oleh subsektor kediaman. Ia merangkumi hampir 66% berbanding bilangan keseluruhan transaksi dan lebih 50% daripada keseluruhan transaksi. Ini disusuli subsektor perdagangan dan subsektor pertanian. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri Sembilan mengalami kerugian mencecah RM20 juta membabitkan kerusakan pelbagai aset dan sistem tebatan banjir termasuk stesen hujan berikutan banjir yang melanda negeri itu Desember tahun lalu. Pengarahnya, Insenior Sa'ari Abdullah berkata, ketika ini kerja pembaikan pasca banjir itu sedang giat dilaksanakan. Ia dijangka siap dalam masa terdekat melalui peruntukan berjumlah RM14 juta yang disalurkan kerajaan persekutuan. Di Melaka, sebanyak 4,277 kasut dan selipar dianggarkan bernilai RM85,710 yang menggunakan cap dagangan palsu dirampas di sebuah premis di Bacang, Melaka. Pengarah KPDN HEP Negeri, Norena Jaafar berkata, sepasukan penguatkuasa menyerbu premis yang dijadikan sebagai stor simpanan barangan tiruan jenama terkenal itu selepas risikan selama kira-kira seminggu. Seorang lelaki warga tempatan berusia 30-an yang disyaki pemilik barangan berkenaan ditahan. Suspek kemudiannya dilepaskan dengan jaminan polis. Kes disiasat bawah Seksyen 102, Kurungan 1C, Akta Cap Dagangan 2019. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih telah menonton!